ini bikin apa ya anak pancet nih kan ayah ha 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 apa 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 selamat menikmati boleh biarin ini wisata selamat menikmati selamat menikmati pantai ini sangat cocok untuk keluarga yang mempunyai balita atau anak-anak karena disini apa ya yang pertama itu ombaknya tidak besar airnya juga tidak besar arusnya tidak besar sehingga sangat cocok aman untuk keluarga selamat menikmati pasirnya juga pasir putih pasirnya pasir putih airnya cukup tenang airnya cukup bagus ya cukup jernih banyak disini dikenal dengan pantai keluarga ya disini juga ada beberapa fasilitas permainan yang sudah disediakan dan yang cukup cukup jadi rekomendasi yaitu ini pantainya masuk mobil itu roda 4 itu hanya 10 ribu guys 10 ribu nah 10 ribu teman-teman bisa menikmati pantai yang indah pasir putih kemudian ombaknya tenang cocok untuk keluarga atau anak-anak sangat aman ya ini sangat direkomendasikan walaupun memang beberapa fasilitasnya agak masih kurang ya seperti penginat tampan belum ada gitu tapi yang lainnya kayak apa fasilitas yang itu ada ya atau masalah ada toilet ada disini juga ada beberapa permainan yang sudah disediakan nah beginilah penampakan santai disini ada timbawan ini penampakannya ada beberapa dan disini juga banyak jajanan tradisional ya yang disediakan atau masyarakat yang berjualan disini jangan khawatir harganya cukup bermasyarakat ya oke guys kita akan berenang itu dapet apa? kelemang ada gitu coba liat liatin kaki dapet kemiting tuh ada kelemangnya ya ya banyak oh dimana itu dapetnya nah disini juga banyak di sini di sini cukup aman ada batas pengaman anak-anak yang khawatir disini bisa berinteraksi lebih ada dapet ke piting tuh guys ada dapet kelomang nah disana juga ada pulau popole ya sebelah sana ada pulau popole bagi teman-teman yang disini sebelah pulau popole juga bisa menggunakan perang disana saya ada layangan banyak kelomang udah sana coba sana oh ini juga airnya cukup lumayan bisa teman-teman oke mungkinlah kawan-kawan yang mau kesini dari mana masuknya kalau saya tadi dari terminal lapuannya di lok kiri kemudian masuk kawasan PLTU tapi teman-teman yang masih kesulitan bisa langsung saja mengikuti google map oke itulah tadi tentang review bantai ceria di labuan semoga hari libur mu mu menyenangkan di labu di labu kemarin di labu yang ini seaham